Assalamualaikum teman-teman Nah setelah di video sebelumnya ekspedisi kita hari pertama dengan rute Palangkaraya Buntok Kemudian kita nginap di Kelua Kabupaten Tabalong Nah di video kali ini adalah ekspedisi hari kedua kita Di hari kedua ini kita akan melalui rute Kaluwa, Tanjung Tabalong, Batas Provinsi Kemudian lanjut ke IKN dan langsung ke Kota Balikpapan Oke teman-teman seperti apa rute yang akan kita lalui di hari kedua ini Yuk simak videonya sampai selesai ya Selamat menonton teman-teman Nah ini kita baru keluar dari rumah Acil Kita menuju Tanjung teman-teman Wah kalau pagi rame pasarnya disini Oh iya teman-teman jadi kita start dari kecamatan Kelua ini Sekitar pukul 7 WIB ya teman-teman Jadi dari rumah Risman tadi dekat banget ya Mau menuju ke simpangan arah Tanjung Nah kalau kiri itu kita balik ke arah Kalimantan Tengah Arah Tamiang ya Nah ini kita belok kanan Kita belok kanan Kita masuk ke Tanjung Ini lurus terus aja ikuti jalan besarnya ini Nah teman-teman sebenarnya tadi malam kita udah jalan-jalan ke Tanjung nih teman-teman Tapi gak buat video ya Sekalian cek rute Oh iya bisa dilihat ya teman-teman Ini aspalnya basah dan cuacanya juga masih agak mendung Karena tengah malam tadi itu hujan teman-teman Dan sampai pagi ini juga masih ada grimis Semoga nanti gak hujan lagi ya teman-teman Biar perjalanan kita lancar Mohon doanya juga ya teman-teman Tapi memang tadi malam banyak truk-truk ya bang Sania Banyak truk-truk ya truk besar ya Truk-truk tambang tuh juga banyak Ya truk tambang Mudah-mudahan kan hari ini Aktifitas truknya Di siang tadi gak terlalu padat ya Ya Nah ini daerah sini Banyak tikungan jalan ya teman-teman Tikungan-tikungan Nah seperti ini tikungannya Ini jalan hauling Batubara PT Adaro Iya Tuh di atas kita akan lewat di bawahnya Ini jembatan punya PT Adaro Sekarang pukul berapa bang Sania Pukul kalau idenya 7.48 7.48 Tapi kalau kita ngikut Wita hampir jam 9 ya Iya Wah kita lewat di bawahnya Perjalanan kita hari kedua ini agak panjang ya teman-teman Waktu tempuhnya kalau kita lihat di maps itu sekitar 9 sampai dengan 10 jam Nah dari Tanjung ini nanti kita akan mampir dulu sebentar di batas provinsi ya teman-teman Kita sekarang posisi lagi lampu merah Tepat di depan kita itu bundaran ini obor Informasi ya teman-teman So far untuk kondisi jalanan sampai dengan saat ini Seperti yang teman-teman lihat Semuanya masih aman tergandali Mulus asfal Atau kayak gini nih teman-teman Semenisasi gak jauh setelah tunggu obor tadi Dan ini kita tetap lurus terus di jalan poros lintas menuju batas provinsi Semangat meski cuaca mendung ya teman-teman Sampai disini untuk rutenya sendiri memang lebih rame dilalui para pengendara Juga tidak melulu hutan kalau dibandingkan dengan rute arah Kalimantan Barat ya teman-teman Nah untuk feelnya gak kalah indah juga nih Coba teman-teman lihat Di sekitar itu udah banyak bukit atau gunung-gunung ya Wah sangat memajakan mata kita nih Nah teman-teman mungkin sekitar 25 menit lagi Kita akan sampai di batas provinsi teman-teman Nah medannya juga sudah mulai terasa berbukit-bukit ya Seru pastinya nih Akhirnya kita tiba juga di batas provinsi Batas provinsi ya Kita istirahat sebentar ya Istirahat disini kita sambil ambil putec disini Wah rame nih disini nih Gerbang batas provinsi ini menjadi daya tarik tersendiri ya teman-teman Bagi para peturing Kayaknya setiap batas wilayah deh ya Pasti menjadi spot utama yang wajib diabadikan Selain menjadi rest area Nah jadi disini kita istirahat sejenak Sambil menikmati view yang indah Juga makanan dan minuman yang dijual oleh warga sekitar Pentol Pentol Banjar Pentol Banjar Dengan Amang siapa tadi emang ya Amang Pentol Surihani Surihani emang ya Buat biar keperbatasan datangi Pentol cucuk Amang Surihani Seribuan tahu pentolnya Seribuan emang ya Tadi pas kita ngobrol sama Amang Surihani Dari ke arah Kal tim Eh sorry Baling Bapan itu kurang lebih 5 jam Kalau nyebrang mengulah pakai peri penajam Peri itu sejam setengah biasanya Oh nunggu peri itulah sejam setengah Kalau kita pelabuhan 4 jam Ketamangnya kalau ke pelabuhan itu sekitar 4 jam Tapi kalau nunggu peri penyebrangannya sekitar 1 jam setengah Jadi 5 jam setengah lah totalnya sampai balik papan Teman-teman sekarang kita lanjut dari batas provinsi Nah sekarang kita secara resmi Ya memasuki batas wilayah Kalimantan Timur Kalimantan Timur Jadi kita ngobrol-ngobrol juga sama orang yang istirahat disana Nah ya in plus sekitar 4 sampai 5 jam lah Kalau tidak ada kenalan Dan memang katanya jalannya ada Beberapa titik yang rusak Dan apa namanya Tandakannya juga masih lah di depan situ Jadi utamakan keselamatan Kehati-hatian daripada kecepatan Nah ini teman-teman bisa lihat nih Ini aja Untuk nanjak ya ini ya Iya ini banyak mobil berat ya Mobil-mobil besar Nah tuh di depan sana tuh Trak-trak mulai pelan-pelan Menurun kayaknya disana dulu Iya Tapi agak ini curam Oke bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman Ini memang titik disini Titik rawan cerahkan ya Iya Nah Tuh Wih memang curam teman-teman Oke kita lanjut dulu teman-teman ya Nanti kita sambung lagi Nah tuh di depan sana kelihatan ya Jalannya Dengan panorama bukit-bukit Ya teman-teman Jadi kita sudah mau masuk ke wilayah Desa mungkin ya Desa Batu Kajang Kita kurang tahu persis sih Daerahnya seperti apa Tapi ya seperti yang terlihat di video ini lah teman-teman Jadi tadi Hutan-hutan Perbukitan Nah ini kita kayak mau masukin Dari Batu Kajang ya Dari Batu Kajang ini teman-teman Perjalanan kita masih jauh Untuk ke IKN Kita harus menempuh jarak Kurang lebih sekitar 182 km Atau sekitar 4 jam Nah sekarang ini Pukul 10.30 WIB teman-teman Dengan kondisi yang teman-teman lihat sendiri Ini cuacanya mendung gerimis ya Kemungkinan kita juga akan delay Sampai di IKN itu sekitar Pukul 16 WIB teman-teman Jadi kemungkinan sore banget ya Kita nyampe di IKN nya Nah sekitar 20 menit dari Batu Kajang Ini ada satu spot rest area lagi teman-teman Yaitu jalur Gunung Rambutan Menariknya disini ada air terjunnya loh teman-teman Tapi ketika kita mampir disini Aliran air terjunnya itu gak deras Sayang sekali ya teman-teman Katanya sih karena belum ada hujan deras Di daerah hulu beberapa hari ini Oke teman-teman Karena kita gak istirahat lagi Di rest area Gunung Rambutan ini Jadi kita lanjut jalan aja ya Nah sekarang pukul 10.45 WIB Dan dari Gunung Rambutan ini Masih harus menempuh jarak Sekitar 169 km Atau sekitar 4 jam lagi teman-teman Menuju IKN Dan dari sini nanti Kita akan melewati Simpang Terminal Kuaro teman-teman Nah di depan sana teman-teman Itu ada Kelang Jalan ya Penunggu jalan Tanah gerogot kanan Itu tanah gerogot kanan Balik papan kiri sama rinda kiri Pelabuhan lurut Ini kita belok kiri ya teman-teman ya Kita belok kiri Belok kiri ya Kita belok kiri dulu teman-teman Nah kalau mau peran agrogot Ke kanan Ke kanan Berarti nanti kita Pas balik Pas balik kita tinggal lurus ya Bang Sani Iya Ini kita lurus Sini Terminal Kuaro Oh ini dia Terminal Kuaro Tanjung Kuaro Oke Calstin Balik papan Balik papan Here we come Kalau sekarang teman-teman Posisi kita ini Di Simpang Pahit Iya Kabupaten Paser Iya Desa Pahit Kecamatennya Longkais Tuh ruang terbuka hijau Pahit berjaya Ini mungkin kita sekitar Dua jam setengah lagi teman-teman Menuju IKN Jadi kita rencananya Mau ke IKN dulu Terus nanti Baru muter ke balik papan Jadi kita Berangkatnya ini Nggak melewati Peri penajam itu Penyebrangan Tidak lewat Alhamdulillah teman-teman Cuacanya Longikis ke Longkali Itu cerah teman-teman Tadi kita Sepanjang dari Tabalong Nah ini Longkali ya Iya ini Longkali Iya Tadi dari Tabalong Tabalong Sampai ke Ya sebelum Longikis lah Itu Mendung-mendung Gerimis Mendung hujan Gerimis Wah lengkap lah Ini Cerah teman-teman Lihat cerah ya Langitnya biru Cakep kan Alhamdulillah Jadi dari sini nanti Kita Mungkin ke desa Lebangka Itu rutenya Terus Selulu Baru penajam Oh iya teman-teman Karena ini Udah siang Pukul 12 WIB Atau Pukul 13 WITA Jadi Jadi habis ini Kita mungkin Isoma dulu ya Teman-teman Sebelum lanjut Jalan lagi Perjalanan kita Mungkin masih Kurang lebih 2-3 jam lagi ya Teman-teman Untuk ke IKN Desa Kabupaten Penajam Paser Utara Jalan Provinsi Oke teman-teman Jadi kita sudah di desa Lebangka Nah mungkin Sekitar 2 jam Dari sini Udah nyampe IKN Tapi kita sekarang Istirahat makan siang dulu Teman-teman Ini di dekat SPBU Nah itu di depan sana SPBU ya Kelihatan gak ya Nah itu Jadi kita makan di Ayam bakar Bumbu merah Jadi kita makan siang Disini dulu Habis itu Ke SPBU Di Soma Sebentar Salat dulu Sebentar Baru lanjut lagi Setelah Selesai Isoma Di Lebangka Teman-teman Sekarang kita lanjutkan Perjalanan lagi Menuju Nanti ada Simpang Petung Petung Simpang Petung Nanti kita Ambil kiri Karena kita gak Nyebrang lewat Penajam ya Teman-teman Kita langsung Ke IKN Titik 0 Kilometer Titik 0 Kilometer Titik 0 IKN Nusantara Wah Keren Teman-teman Alhamdulillah Kita Sudah Disini Sudah Cerah Cuacanya Dari Longing Gis Tadi Sampai Disini Cukup Cerah Dan Di Kanan Kita Ternyata Laut Teman-teman Laut Nanti kita Lihat deh Pasti ada footage Yang kita dapat Semoga Balikpapan Lurus Terus Samarinda Lurus Terus Ini kita Sudah Masuk Petung Tinggal Mencari Simpang An Teman-teman Yang menuju Ke IKN Ini lumayan Padat Ya Lumayan Padat Jalannya Lumayan Padat Ada Dua Jalur Nah Ini ada Pelang Teman-teman Sepaku Ambil Kiri Kalau IKN Itu kan Dia Kebetulan Di sepaku Ya Jadi Kita Ambil Lajur Kiri Nanti Disimpangan Itu Oke Jadi Kita Ambil Kiri Ya Jadi Kalau Lurus Kita Ke Pelabuhan Pelabuhan Penajam Jadi Kita Ambil Kiri Simpang Silkar Simpang Silkar Ya Oke Kita Kas Lagi Sepaku Katanya Si Infonya Jalannya Bagus Mulus Teman-teman Ke IKN Nah Nah Teman-teman Kita Sampai Disini Sudah Pukul 15 40 Wita Atau Sekitar 14 40 WIB Ya Teman-teman Jadi Sudah Lumayan Agak Sore Karena Ini Sudah Hampir Jam 3 Kalau Di Waktu Indonesia Barat Dan Ini Adalah Jalan Penghubung Teman-teman Yang Berada Di Desa Sidorjo Kecamatan Penajam Pasir Utara Menuju IKN Di Teman-teman Kita Sekarang Akses Jalannya Sudah Mulus Teman-teman Dan Dengan Kontur Yang Berbukit-bukit Seperti Yang Teman-teman Lihat Di Video Ini Jarak Tempu Dari Simpang 3 Silkar Tadi Menuju IKN Nusantara Itu Sekitar 55 Kilometer Atau Dapat Ditempu Dalam Waktu Sekitar Kurang Lebih Satu Jam Ya Teman-teman Kalau Perjalanannya Lancar Wow Di Depan Teman Tanjakannya Ekstrim Ke arah IKN Ekstrim Dan Banyak Mobil Proyek Tuh Banyak Yang Ngantri Untuk Nanjak Tuh Teman-teman Kelihatan Nggak Di Depan Sana Tuh Banyak Proyek Proyek Teman-teman Yang Masih Diker Diker Jangan Proyek IKN Tuhan Akhirnya Kita Sudah Sampai Disimpangan Titik 0 IKN Nusantara Teman-teman Dari Sini Itu Kita Masuk 3 Kilometer Lagi Nah Ini Ini Agak Petunjuk Pelang-pelang Kantor Yang lain Tiga Ya Ini Kayak Apa Nih Kayak Minko Marves Minko Volukam Terima Kita Bismillah Ya Teman-teman Disini Lumayan Ngeri Jalannya Ini Kondisi Jalannya Untuk Masuk Ke Titik 0 Ngeri Ngeri Pada Saat Nanjak Tapi Posisi Kita Di Belakang Truk-truk Besar Teman-teman Wow Spot Jantung Sih Oke Kita Masuk Dulu Ya Nanti Kalau Sudah Sampai Di Spot Kita Akan Lanjut Record Lagi Ini Kita Sudah Memasuki Ya Rencana Titik 0 Si Tadi Ya Belang Tulisannya Nah Ini IKN Rencana Titik 0 IKN Nusantara Banyak Juga Yang Datang Kesini Jadi Tempat Wisata Wisata Dadakan Wisata Dadakan Oke Kita Cari Parkiran Dulu Ya Bang Sani Ya Sini Kita Keliling Sampai Ke Bawah Oke Teman-teman Jadi Kita Sekarang Sudah Di IKN Ya Titik 0 Ya Nah Ini Perjalanan Lumayan Ekstrim Karena Banyak Mobil-mobil Besar Mobil-mobil Proyek Tapi Tidak Menyurutkan Niat Kita Untuk Sampai IKN Nah Ini Gambarannya Teman-teman Itu Sport Ini ya Landmarknya Di bawah Kita 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 Jalan Tidak Kita Jalan Sampai Sampai Kita Turun Jalan Ke Situ Teman-teman Fotonya Mantri Sampai 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 Titik 0 IKN Nusantara Merupakan Sebuah Monumen Yang Terletak Di Kawasan Ibu Kota Nusantara Yang Dibangun Pada Bulan Februari Tahun 2022 Teman-teman Jadi Titik 0 IKN Ini Adalah Suatu Titik Referensi Yang Diadopsi Oleh Semua Pihak Dalam Melakukan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Di IKN Ini Juga Menjadi Patokan Yang Menggambarkan Ketinggian Elevasi Dari Setiap Bangunan Yang Nantinya Ada Di IKN Teman-teman Lokasi Ini Menjadi Spot Favorit Yang Banyak Dikunjungi Wisatawan Baik Dari Dalam Kota Ataupun Sebaliknya Teman-teman Untuk Sementara Memang Ada Pembatasan Jam Berkunjung Nah Waktu Kita Kesini Kawasan Ini Ditutup Kukul 18 Wita Teman-teman Kita Ngos-ngosan Habis Muter-muter Di Apa Nama Titik Nol Nah Ini Kita Di Galeri Rencana Rencana Bangunan IKN I feel Good You look Great I like You I can't Wait First time First day You're so Fine I'm so Late You sip Wine I drink Straight Don't waste Time To my Place I feel My Heart Race So Catch Me If I Fall Oke deh Teman-teman Karena Sudah terlalu Sore Sekarang Sudah Jam 5 Nah Biar Nggak Terlalu Malam Kita Sampai Balik Papannya Sekarang Kita Lanjut Jalan Lagi Menuju Kota Balik Papan Dari Sini Sekitar 2 Setengah Jam Lagi Teman-teman Mayan Jauh Dan Nanti Kita Akan Istirahat Dulu Sebentar Di tempat Teman Di daerah Sepaku 2 Karena Nanti Pasti Kita Udah Kelewat Maghrib Ya Teman-teman Habis itu Baru Kita Lanjut Lagi Ke Arah KM 38 Semboja Menuju Kota Balikpapan Kemudian Nah Okay Teman-teman Tadi Tadi Dari KN Terus Ya Karena Lanjut Jalan Lagi Tempat Kediamannya Mas Ari Mas Ari Beliau Yang Nasi Tahu Kita Selama Perjalanan Kita Touring Kalking ini apa namanya kita juga sempat telepon tanya-tanya beliau juga beliau ngasih informasi ini kita sudah sampai di sini makasih banget Mas Ari sudah sudah dihijangkan makasih banget nih Mas Ari juga kita ngobrol-ngobrol dari tadi tanya-tanya informasi tentang apa namanya perjalanan rute ke atas Mas ya berau ke arah Kalimantan bagian utara ya Mas Ari juga seorang bikers ya bikers kemarin sempat ke Jawa sendiri ya lho solo touring ke Jawa ke Bromu ke Jogja ke apa Tawemangu Mas ya ya mantep lah makasih Mas Ari sama istri yang Mas Ari sama Dedek Cina juga kita sudah dikasih tempat istirahat ya habis ini kita mau lanjut lagi ke Balikpapan tadi Mas Ari juga kasih informasi kalau kebalikpapan ikuti jalan Pertamina Mas ya Jalan Pertamina jalan Pertamina jalan Pertamina di sini ke Balikpapan sekitar satu jam setengah sampai dua jam nah nanti kalau kalau mau ngelilingin kota kita harus ke Pertamina nah Pertamina nanti lanjut ke pusat kota ya pusat kota ya sepertinya gini lagi di layanan teman itu masih agak dijungi antara Mita dan Ibe melihat jam itu kok yang bener yang mana gitu kan kondisi satu jam gitu ya di Ibe masuk suara mungkin jam 9 ya di Wita sudah malam ya teman-teman itu dulu makasih banget Mas Ari dan keluarga bengkelnya teman-teman yang nanti lewat jalan apa nih Mas jalan sepaku dua ya lah sepaku dua mampir mampir ke bengkelnya Mas Ari di Christian Hansen aja mampir ya teman-teman jadi kita sudah sampai di Simpang dari arah sepaku tempat Mas Ari tadi nah kita ambil kanan ke arah Balikpapan ya teman-teman kalau ke kiri kita ke Samarinda nah sebenarnya buat teman-teman yang dari arah mana tadi ya Lebangka selulu itu kalau mau ke Samarinda lebih baik masuknya ke jalur rintas sepaku tadi yang IKN ya Bang Sanya jadi enggak masih harus masuk Balikpapan dulu ya Nah jadi ini kita ambil jalur kanan lurus terus aja nanti masuk ke Balikpapan ini sudah jalan poros rintas Balikpapan ya oke teman-teman ini sudah jam 7 Wip jam 8 Wita oke teman-teman mungkin nanti kita lanjut lagi setelah kita bertemu sedikit keramaian lah ya ya di sini kan agak gelap ya kita sudah memasuki kota Balikpapan ya teman-teman tapi kita ini langsung menuju ke penginapan ya Bang Sanya ya jadi sekitar 10 kiloan lagi lah dari sini ke penginapan kita memang jalurnya jalur padat sekali teman-teman wuhh trafiknya luar biasa dan kita tuh nggak cuma nah tuh truk tuh nggak cuma berpapasan dengan mobil-mobil pribadi ya tapi truk-truk perusahaan truk-truk panggut barang tangki dan lain-lain dengan kondisi jalan yang menanjak menurun ya untungnya jalannya mulus selamat menikmati selamat menikmati